Halo bosku, balik lagi di Mota Aditya Channel, salam satu hobi Nah bos, di video kali ini saya mau review burung jalak kebo dan kebetulan ini saya punya burung jalak kebo yang akan mau saya review tentang perbedaan antara jalak kebo jantan atau betina Nah ini langsung aja saya punya burung jalak kebo, ini betina bos, ini bisa dilihat dari kakinya, kalau betina itu biasanya berdirinya, itu dia antara kaki kanan dan kiri itu celahnya agak lebar apalagi untuk burung jalak kebo betina yang sudah bertelur itu semakin kelihatan lebar sekali, jadi antara celah atau selakangannya itu dia berdirinya lebar nah seperti itu bisa dilihat ini jalak kebo betina, ini kalau misalnya diperhatikan di bagian kepala hingga punggungnya, ini juga warnanya juga hitam pekat, itu bisa dilihat, ini untuk jambulnya pun juga ada dan warnanya juga hitam klimis, jadi kalau ciri-ciri fisik itu sebetulnya antara jalak kebo jantan dan betina itu tidak terlalu beda jauh atau mencolok bos tapi untuk beberapa bagian ini ada juga yang sangat kelihatan sekali, tapi kalau misalnya kalian belum pernah pelihara jantan atau betina, bahkan tidak tahu antara jantan dan betinanya itu akan sulit membedakannya berhubung saya punya satu pasang dan ini saya review yang betinanya dulu supaya teman-teman semua yang baru saja pelihara burung jalak kebo bisa tahu atau teman-teman yang pengen pelihara burung jalak kebo baru saja mau beli jalak kebo gitu biar tahu untuk ciri-ciri secara fisiknya antara jantan dan betina nah kurang lebih ciri-cirinya seperti ini bos untuk burung jalak kebo betina itu kalau misalnya dilihat kita perhatikan pada saat berdiri itu sudah kelihatan kalau itu betina itu bisa dilihat, perhatikan baik-baik bos jadi sekali lagi bos untuk ciri-ciri burung jalak kebo betina itu bisa kita lihat dari cara dia berdiri nah kalau berdirinya ada selah atau di selakangannya itu terlihat lebar itu biasanya betina itu salah satu ciri-ciri fisik betina bos ini tidak bisa dipungkiri lagi apalagi kalau betina itu sudah bertelur ini jarak antara kaki kanan dan kaki kiri itu semakin lebar sekali bos karena sudah pernah mengeluarkan telur jadi pennya mungkin mengembang menjadi besar dan jalannya pun juga ngangkang nah seperti ini bos bisa dilihat tapi kalau misalnya jalak kebo jantan itu berdirinya tidak lebar atau tidak bercelah seperti ini bos ini cenderung kakinya berbentuk letter X atau berbentuk X jadi agak cenderung rapat bos tapi kalau betina sudah pasti lebar dan ngangkang seperti ini bos dia berdiri ini 100% betina bos nah ini untuk lebih detail lagi mungkin burung jalannya akan saya ambil nanti kita review dari dekat lagi bos ini saya ambil dulu nah dapat bos ini ayo kita review bareng-bareng dari dekat ini bos tampilannya untuk burung jalak kebo saya yang betina ini kita lihat dari dekat ini kita review dari mana dulu bos dari kepala mungkin ya ini bisa dilihat kepalanya juga rambutnya kelimis banget tertata rapi seperti ada minyaknya padahal ini betina jadi kalau masalah rambut itu tidak bisa jadi patokan bos karena burung jalak kebo betina seperti ini ada jamburnya juga dan rambutnya bisa kelimis juga bos nah ini bos untuk burung ini sama dengan burung yang sebelum saya pegang tadi ini ada ringnya dan langsung aja kita lihat bagian anus atau pennya bos ini kalau burung jalak kebo betina itu lebih yakin lagi apabila dipegang seperti ini ini bisa dilihat bulunya tebal banget bos ini bisa dilihat nah ini burungnya tebal banget bos ini cenderung tonjolannya itu cenderung kecil dan datar bos ini bisa diperhatikan baik-baik untuk para pemula yang baru aja memulai pelihara burung jalak kebo supaya tidak salah mengidentifikasi jenis kelaminya ya bos nah kemudian selanjutnya bos ini untuk kuku bagian kuku ini penting banget bos kalau misalnya dilihat burung jalak kebo betina itu kukunya cenderung pendek-pendek bos dan warnanya pun putih gading bersih sekali beda sama cowok atau jantan karena kuku burung jalak kebo jantan itu pasti agak lebih panjang-panjang dan sedikit berwarna kecoklat-kecoklatan atau hitam tapi kalau putih bersih seperti ini ini bisa disinyalir atau diidentifikasi kalau burung ini adalah burung jalak kebo betina nah seperti ini bos kemudian untuk cengkeramannya pun tidak sekuat jantan kalau misalnya dipegang dan dikasih terunjuk seperti ini itu saat dia mencengkeram tangan kita itu tidak terlalu kuat cengkeramannya bos nah demikian dulu bosku sedikit informasi tentang seputar burung jalak kebo jantan dan betina di ciri-cirinya burung jalak kebo betina dan untuk selanjutnya apakah burung jalak kebo betina bisa gacor nantikan video terbaru dari Mota Arditya Channel karena akan saya review tentang burung jalak betina apakah bisa gacor atau tidak sekali lagi terima kasih bo jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya sampai ketemu lagi salam jatuh hobi selamat menikmati